emang mengejar bola namun berebut lagi oleh pemain krebanan masih pemain krebanan berikutnya untuk pakaian mohon dimasukkan ke dalam ya adik-adik berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba akan berhadapan dengan SSB BMM wasit yang memimpin bapa Ateng dan awal ke satu bapak Harry awal ke dua bapak Cepu sementara bila dihadapi oleh pemain BMM ya, Kekop sudah berbunya karena pertandingan di bapak pertama sudah dimulai Sementara bola masih dikosai oleh para pemain dari BMM ini Halmar Kumbung 22 kirimkan saja ke belakang Angkat saja bola ke depan Namun sayang tadi bolanya masih belum sempurna Sehingga keluar lapangan dan menghasilkan lentaran ke dalam Untuk Kreb United Bukan sudah kirimkan saja ke belakang Ada nomor punggung 4 telah di sana Namun bola tadi dapat mencuri oleh pemain dari BMM Masih pemain BMM mengejar bola Namun direbut lagi oleh pemain Kreb Ah nampaknya tadi terjadi pelanggaran Yang dilakukan oleh pemain BMM Sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Kreb United Ambil ajang-ajang pemain dari Kreb Lakukan sudah kirim saja ke depan Nah hampir saja tadi tendangan yang dilakukan oleh anak-anak Kreb ini Membuat cukup kerepotan tadi penjaga gawang dari BMM Lepas bola Nah namun tadi bola dibuang saja oleh pemain BMM keluar lapangan Ya nampaknya lemparan ke dalam Oh ya lemparan ke dalam untuk BMM Ya nampaknya nomor punggung Eh 13 yaitu Wiguan Tadi melakukan lemparan Ambil antara-anak Kecang sudah kirimkan lagi ke tengah Masih ada pemain BMM disana Kirimkan lagi ke sehat kiri Yang dituju tadi nomor punggung 7 Lepas bola kirimkan lagi ke kanan Masih berebutan bola pemain BMM Sodorkan saja ke tengah Kirimkan lagi Masih diguasai oleh pemain BMM Namun tadi bola dibuang saja oleh pemain Kreb United Sehingga bola keluar lapangan Lemparan ke dalam untuk BMM Lakukan sudah Kewingkan saja ke depan Masih baru kasih oleh anak-anak Kreb Mencoba mengusun perangan dengan baik Namun patah lagi di pemain tengah dari BMM Kirimkan lagi ke tengah Melebar lagi ke sehat kiri Ada nomor punggung 7 disana Masih nomor punggung 7 Dari BMM Mencari kaumannya yang kosong Kirimkan lagi ke belakang Masih kirimkan lagi ke tengah Ada nomor punggung 10 Lepas bola Keting Tadi-tadi sayang Bolanya mengbentur oleh pemain Kreb Sehingga bola luang saja ke depan Masih pemain Kreb Mencoba mengusun serangan Kirimkan lagi ada sang kapten disana Namun bola diangkat lagi oleh pemain Di belakang dari BMM Dikejar Namun tadi bolanya terlalu beras Sehingga tidak dapat dikejar oleh pemain Wingback kiri dari BMM ini Kita kembali lagi ke lapangan Terjadi perebutan bola Angkat saja oleh pemain Kreb Masih Kreb menguasai bola Kirimkan lagi Masih dikuasai Namun tadi bola diambil oleh pemain BMM Angkat lagi oleh pemain Kreb ke depan Ada sang kapten disana Coba menyunduh bola Angkat lagi ke depan Masih pemain Kreb mencoba Kirimkan lagi lewat sayap kiri Namun tidak Ambil pusing dari pingin belakang dari BMM Bola dibuang saja ke luar lapangan Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam Ambil ancang-ancang lampanya Oh nomor bumbung 6 Lampanya yang akan melakukan lemparan ke dalam Yaitu Sopian Ambil ancang-ancang Lakukan sudah Kirimkan lagi ke depan Masih ada Sopian disana Kirimkan lagi ke depan Angkat Tadi humpan crossing yang cukup bagus tadi Diangkat oleh pemain Kreb tadi Namun sayang tidak ada rekannya yang menjemput Sehingga bola keluar lapangan Lemparan ke dalam Lakukan sudah Kirimkan lagi ke depan Namun tadi bola keluar lagi lapangan Dan lemparan ke dalam Untuk BMM Lakukan sudah Kembek saja Kirimkan lagi Masih panggil BMM nomor tundung 5 Tadi ke otak-atik bola Kirimkan lagi ke tengah Ada nomor tundung 2 Ada nomor tundung 92 Dari Kreb Apa itu yang terjadi? Oh Kampaknya tadi ada sedikit tarikan Dari pemain Kreb Berhadap pemain BMM Dan terlihat oleh Bapak Wasif Ia tendangan bebas Untuk BMM Ambil ancang-ancang Lakukan sudah Nomor tundung 4 Tadi melakukan tendangan Masih pemain BMM Masih sendirian Lepas bola Kirimkan lagi ke depan Namun lagi-lagi bola Dibulang tadi oleh pemain Belakang dari BMM Nomor tundung 2 Yaitu Nijar Tadi melakukan Cleanseed Kirimkan lagi ke tengah Ada pemain BMM lagi Kirimkan lagi ke depan Masih pemain BMM Angkat saja ke depan Melebar ke sayap kanan yang dituju Masih tadi bolanya Tidak dapat dikejar Ya Bola keluar lapangan Lantaran ke dalam Untuk Anak-anak Kreb Ambil ancang-ancang Lihat temannya yang kosong Ambil ancang-ancang Lakukan sudah Kirimkan saja ke tengah Masih tadi Namun tadi Bola dibiarkan saja oleh pemain dari Kreb Masih BMM Masih BMM Lebar lagi ke sayap kanan Cukup baik Untuk pola siswa Ada penyerangan dari BMM Namun si BMM Masih pemain BMM Tapi tadi Nomor tundung 9 Dari BMM Dilanggar Yaitu Rizky Dan menghasilkan Tendangan Pelanggaran Ataupun Tendangan bebas Untuk anak-anak BMM Bola kabel diangkat oleh Rajiv Nomor 14 Kita tunggu lagi ke tengah lapangan Masih ada pemain BMM di sana Namun Bola kabel diangkat oleh pemain belakang dari Kreb Sehingga boleh keluar lapangan Pak Mohon itu yang dari Kreb Yang berdiri hanya satu orang Pak Kita tunggu lagi lapangan Masih pemain BMM Mencoba membangun Terangan Ada nomor tundung 9 Tidak lagi ke depan Namun Bola membentur Tadi di pemain belakang dari Kreb United Sehingga menghasilkan Tendangan penjuru Ambil ancang-ancang Tendangan penjuru Yang pertama Angkat sudah Kirimkan lagi ke depan Cukup baik Namun tadi kosong pemain BMM di sana Ada nomor tundung 11 Kirimkan lagi Bola keluar lapangan Tendangan kawang Untuk Anak-anak dari Kreb United Bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak Kreb Penjaga kawang itu dirza Ambil ancang-ancang Siapa yang akan melaksanakan Tendangan Banyak pemain belakang Kirimkan saja Melebar lagi ke sehap kiri Yang dituju Namun tadi bola Lagi-lagi dapat dipotong oleh Pemain dari BMM Masih BMM Menyusun serangan Melebar lagi ke sehap kiri Namun Dari dipotong lagi oleh Pemain dari Kreb Kembali lagi serangan dari BMM Ada nomor tundung 7 Masih nomor tundung 7 Ah lepas bola Namun sayang tadi Tidak bisa Mengontrol bola dengan baik Yaitu Mustafa Dari BMM Tendangan goang Untuk Kreb United Ambil ancang-ancang Lihat kawannya yang bosong Kirimkan saja ke tengah Lepas bola Ada nomor tundung 80 Yaitu Tikri Tadi kirimkan lagi ke tengah Ambil bola Masih pemain BMM Kirimkan lagi ke tengah Maksudnya Namun bola tadi Dapat dipotong oleh Pemain Kreb Nomor tundung 92 Yaitu Atar Kirimkan lagi ke depan Ah lepas bola Namun bola Dibiarkan saja Dan bola ditangkap tadi Dengan mudah Oleh penjaga Gawang dari Kreb Monohitin Kirimkan saja ke depan Masih BMM lagi Kuasai bola Ada pemain Kreb di sana Masih pemain Kreb Dapat diambil lagi Oleh pemain BMM Dorong lagi oleh Pemain Kreb Masih pemain Kreb United Masih pemain Kreb United Melakukan tadi Sedikit ada Tendangan Nampaknya Dua mana boleh Iya Nampaknya Nomor tundung 80 Yaitu Pikri Tadi terjatuh Dari Kreb United 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 Lamparan sudah lakukan Masih pemain BMM Mauasai bola Angkat saja ke depan Pendek saja Namun di sana Ada pemain dari Kreb United Masih merebut bola Tadi bola dibuang Lagi oleh pemain Dari Kreb United Sehingga menghasilkan Lemparan ke dalam Untuk anak-anak Dari Kreb United Lakukan sudah Lemparan ke dalam Yang ditujuk Tadi pemain tengah Dari Kreb United Masih ketekatik Sendirian dia Kirimkan lagi ke depan Masih pemain Masih pemain Masih pemain Memasai bola Bola ke luar lapangan Bola ke luar lapangan Lagi tadi Dibuang oleh pemain Belakang dari BMM Ambil Angcang-angcang Gondoran ke dalam Lakukan sudah Kirimkan saja ke depan Masih di sana Ada pemain BMM Angkat lagi ke depan Namun saya yang tadi Bola Ataupun Tumpang silang Dari anak-anak Keren Cukup bagus Namun tidak ada yang Menjemput di depan Sehingga bola Dibiarkan saja Tadi oleh penjaga gawang Keluar lapangan Dan tendangan gawang Untuk Anak-anak BMM Penjaga gawang Yaitu Agis Dalam Punggung 1 Dari BMM Ya play on Worsi bola play on Lakukan lagi Nomor Tunggung 10 Masih nomor Tunggung 10 Ah Sandu namun Sayang tadi Nomor Tunggung 10 Berlanggar oleh Pemain dari Krep United Ambil Angcang-angcang Satu tendangan Bebas Satu keluar Untuk BMM Ambil Angcang-angcang Nomor Tunggung Tiga Yaitu Sadam Kirimkan lagi ke depan Lepas bola Tadi bola dibuang saja Oleh pemain belakang Dari Krep United Ya sementara Di match yang Atau di pekan pertama Kemarin Sementara Krep United Memenangkan pertandingan Melawan Vespa Dan BMM Bermain imbang Kemarin kosong-kosong Dengan Sayap Walid Masih terjadi Perebutan bola Di pojok Angkat bola Oleh pemain Krep United Kirimkan lagi ke tengah Ada nomor Tunggung Tujuh Satu Dari Krep United Yaitu Sahdan Tadi masih Memasai bola Kirimkan lagi Lepas bola Masih Pemain Krep United Wah sayang Tadi kontrol bolanya Terlalu cepat Kirim pemain Nomor tunggung 9 dari BMM Kirimkan saja Ke belakang Bola nomor tunggung 22 Balik lagi Nomor tunggung 8 Masih ada nomor Tunggung 7 Di sana Yang dituju Masih nomor Tunggung 7 Bola dibuang Saja Tadi oleh pemain Krep United Subheading saja bola Masih tadi Pemain BMM Sendirian Nomor tunggung 10 Masih dari BMM Namun tadi Nampaknya Dimas Kurang cermat Menguasai bola Kirimkan lagi ke depan Ada pemain BMM Lagi datang Nah bola keluar lapangan Menyentuh tadi Dari Pemain dari BMM Lemparan ke dalam Untuk Krep United Lakukan sudah Kirimkan lagi ke depan Kirimkan lagi ke depan Selangan dari Krep United United Nah Namun tadi Dengan Kermat Buang Dibuang Dibuang saja Tadi oleh pemain Nomor Punggung 2 Dari BMM Lakukan sudah Kirimkan lagi ke depan Berapa Namun tadi Namun tadi Lagi-lagi kosong Ini pemain depan Dari Krep Itu Ya Bendangan gawang Lakukan sudah Tadi oleh Agis Lepas bola Dikirimkan saja ke depan Namun bola Di kawas saja Dibiarkan Dibiarkan Nampaknya Diambil Tadi oleh pemain dari Krep Ada nomor Tunggu Yang disana Nampaknya Burang Sermat Tadi Sopyan Ya Lemparan ke dalam Untuk BMM Berjadi pendangan Pendulu Kepada yang kedua Di babak pertama ini Untuk BMM Ambil Ancang-ancang Lakukan sudah Cukup baik Tunggu ke tengah Bola Ayah Dating bola Karena nomor Tunggu Tunggu Angkatnya Ada uang lagi Boleh Tunggu lagi ke depan Cutin Masih pemain BMM Cutin lagi Ada pemain Berman lagi Pendang bola Tadi Masih Play on Kirim bola lagi ke depan Swalik lagi ke depan Ada pemain lagi Dari Krep Angkat saja ke depan Dari Krep Berbahaya Nampaknya Tadi Pemain Atau penjaga Gawang Dari BMM Wa'ah Itu Agis Ya Tadi Nampaknya Agis Tidak mengontrol Baris lapangan Nampaknya Tadi mengambil bola Di luar garis Ya Satu kesempatan Mas Untuk Anak-anak Krep Apakah Bisa dimanfaatkan Dari Tendangan Bebas ini Ataupun Masih bisa ditahan Oleh anak-anak BMM Kita lihat Satu kesempatan Satu peluang Untuk anak-anak Krep Ada Tendangan Bebas Satu Dua Kurang lebih Tiga meter Di Luar garis Area Gawang Dari BMM Lakukan sudah Keren bola Namun sayang Tadi tendangannya Masih lemah Kirimkan lagi ke depan Bola tadi Dibuang saja Oleh pemain belakang Dari BMM Lepas bola Kontrol bola Namun sayang Tadi Bola sudah keluar Lapangan Dan lemparan ke dalam Untuk anak-anak Krep Lakukan sudah Kirimkan lagi ke depan Ambil saja Ada nomor 32 Ada Mustafa Di sana Kirimkan lagi ke depan Oleh punggung-umur punggung Tiga dari Krep Yang di tujuh Nomor 71 Lepas bola Ada pemain BMM Di sana Ah kurang cerwat Masih ada pemain Dari Krep Namun Kabup Dengan sigap Pemain belakang Dari BMM Membuang bola Keluar lapangan Dan lemparan ke dalam Untuk anak-anak Krep United Lakukan sudah Ah nampaknya Kurang cermat Tadi melakukan Lemparannya Sehingga bola Bersindah Lemparan ke dalam Untuk Anak-anak Dari BMM Atau dari Bina Muda Manduri ini Ambil ancak-ancak Lakukan sudah Pendek saja Namun Yang ada di tujuh Pemain Tower punggung Ya dari BMM Kejar bola Kirimkan saja Ke depan Nah Menunggu sana Sudah menunggu Pemain belakang Baru Krep Pemain bola Kirimkan lagi ke depan Ada pemain Krep lagi Melebar lagi ke kiri Kirimkan lagi ke depan Masih pemain krep Mencoba Ah Ya dari bola Dibuang lagi Pemain dari Bambu Kami hormasikan nanti Untuk Pertandingan Di pekan ketiga Akan dilaksanakan Minggu depan Tanggal 4 Februari Yang mana Main pertama Nanti akan Mempertemukan Antara Di match pertama Yaitu Pang Rangok Berhadapan Berhadapan dengan Main pertama Nanti Pang Rangok Berhadapan dengan Roger Masuk Dan Kita kembali lagi ke lapangan Di mana Terjadi pelanggaran Ataupun Menghasilkan Tentangan bebas Untuk Anak-anak BMM Ambil Lancang-ancang Melihat Rekannya Doro yang kosong Lakukan sudah Kirimkan saja Ke depan Berbahaya Namun tadi Bola diheading saja Oleh pemain belakang Dari Kred United Masih pemain Kred United Buang bola Nampaknya Tadi Bola ke luar lapangan Memparan Keralau Lakukan sudah Oleh anak-anak BMM Yang dituju Nomor punggung 10 Masih Sendirian Nampaknya Tadi Nomor punggung 10 Dari BMM Yaitu Dimas Tadi Dilanggar oleh Pemain dari Kred United Nomor punggung 3 Ada Sadam Disana Namun Tadi Bola Diberikan saja Kepada Nomor punggung 4 Yaitu Rajib Nampaknya Berbahaya Tadi Tendangan dari Rajib Nampaknya Masih Tertinggal bola Masih BMM Masih BMM Lagi Menguasai bola Sendirian Angkat bola Kirim ke depan Masih Disana Berbuka Namun Tadi Bola Keluar Lapangan Tadi Mengenai Kaki Dari Pemain BMM Sehingga Bola Menghasilkan Tendangan Gawang Untuk Kred United Ambil bola Nomor punggung 10 Nampaknya Dari Kred Wahid Ambil Ancang Akan Melakukan Tendangan Tendangan Gawang Wahid Lakukan Sudah Kirimkan Saja Ke sektor Kiri Maksudnya Namun Disana Ada Pemain BMM Direbut Bola Masih Pemain BMM Kirimkan Lagi Kedepan Masih Pemain BMM Berbahaya Sendirian Masih Pemain BMM Bola Nampaknya Ada Pemain Yang Terjatuh Dari BMM Untuk Cien Menunggu Kalau Sudah Ditanggil Bapak Masih Baru Diterkenankan Nomor Sejil Pak Pertampanya Perjabat Tendangan Powerplay Akan Dilakukan Bapak Masih Bola Kasih Saja Kepada Pemain BMM Kirimkan Lagi Kebelakang Berbahaya Masih Pemain BMM Memasai Bola Nomor Tunggung 22 Kirimkan Lagi Kedepan Dicektor Saja Tadi Nomor Tunggung 9 Nomor Tunggung 80 Namun Bola Keluar Lapangan Lemparan Kedalam Untuk Craig United Lakukan Ambil Kirimkan Saja Kedepan Yang Ditu Nomor Tunggung 80 Lepas Bola Ada Namun Tadi Bola Dizuang Keluar Lapangan Oleh Pemain Belakang Dari BMM Lemparan Kedalam Untuk Craig United Lakukan Sudah Nomor Tunggung 12 Ada Pemain BMM Nomor Tunggung 5 Tadi Kirimkan Lagi Yaitu Arna Kirimkan Saja Berbahaya Ada Nomor Tunggung 80 Dari Craig Yaitu Pikri Bola Keluar Lapangan Ambil Lantang Nomor Tunggung 12 Yaitu Ripki Lakukan Sudah Kirimkan Lagi Kedepan Angkat Bola Ada Pemain BMM Di Sana Ada Nomor 64 Sangkat Tunggung Yaitu Adril Tadi 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 Tendangannya Tendangannya Dari Adril Masih Membentur Pemain Belakang Dari BMM Kirimkan Lagi Melebar Kesayap Kanan Masih Pemain BMM Menyusun Serangan Masih Pemain BMM BMM Tadi Tadi Nampaknya Rempanan Kedalam Untuk Kreb United Kedalam Kita kembali lagi ke lapangan bola dikasih lagi oleh anak-anak krep. Masih bola dikasih lagi oleh anak-anak krep. Ah, tadi dilanggar nomor tunduk 92, yaitu atar terjatuh tendangan bebas untuk anak-anak krep. Akan dilakukan nampaknya oleh Fikri. Ambil ancang-ancang Fikri, lakukan sudah, kirikan lagi ke depan. Masih ada pemain krep. Ah, namun tadi sedikit melakukan tendangan. Nomor tunduk 92, yaitu atar terjatuh. Salamannya, salamannya. Angkat tadi, nomor tunduk 3. Masih selamat, masih selamat. Masih selamat, gawang Grave United. Padahal tadi, bola sudah hampir melewati garis. Namun, masih diselamatkan oleh tiang gawang. Nampaknya, ya, nampaknya puluh panjang telah berbunyi. Tandanya pertandingan di babak pertama sudah selesai. Dan selanjutnya, kita saksikan nanti pertandingan di 25 menit babak kedua. Skor sementara masih kosong-kosong. Terima kasih. 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 tadi agus lebih cepat mengangkat mengambil bola kirim bola bergulir lagi di tengah ah namun tadi terjadi pelanggaran untuk anak-anak BMM ambil ancang-ancang kirimkan saja ke depan melebar yang dituju sayap kiri dari BMM namun bapak AW2 sudah mengangkat bendera nampaknya sudah berdiri Opsaitari terlebih dahulu ambil ancang-ancang anak kerep unit kirimkan sudah ke depan lepas bola masih tadi yang dituju sang kapten kesebelasan masih lepas bola kirimkan lagi ke depan ada nomor punggung 12 lepas bola kirim berbagi oleh BMM angkat saja ke depan masih dari BMM nomor punggung 12 dari BMM tadi ada Rifaldi nampaknya BMN nomor punggung 13 nampaknya adalah Ridwan akan melakukan lemparan lakukankah nampaknya terjadi pelanggaran lemparan ke dalam untuk anak-anak kerep lakukan tadi oleh nomor punggung 6 yaitu Setian kirimkan sudah ke depan namun tadi bola lagi-lagi keluar lapangan dan diambil saja tadi oleh anak-anak BMM lakukan sudah nomor punggung 12 yang dituju tadi ke way to Ripaldi kirimkan saja ke depan ada pemain BMM lepas bola kirimkan lagi ke depan masih pemain BMM masih pemain BMM namun dibayang-bayangi pemain belakang dari kerep ah lepas bola lemparan ke dalam untuk BMM ambil ancang-ancang siapa yang dituju ah sayap kiri nampaknya yang dituju ah si pemain dari BMM mencoba melewati barisan belakang dari kerep United masih perebutan bola lemparan ke dalam belakang untuk anak-anak baru BMM lakukan sudah kirimkan saja ke depan namun lagi-lagi bola tadi diangkat saja ke depan oleh pemain belakang dari kerep lepas bola sendirian kirimkan saja ke depan lepas bola berbahaya namun tadi lagi-lagi penjaga keuang yaitu agis nampaknya dengan cermata di mengambil bola nomor kumum 12 dari BMM totong bola saja tadi oleh Sofian nampaknya keluar lapangan ambil ancang-ancang nomor kumum 13 lebih beribuan lakukan sudah ah nampaknya kakinya tadi menghidap garis hati-hati dalam melampar yang kurang sempurna yang bisa merupakan ya lemparan ke dalam berpindah untuk anak-anak kerep lakukan tadi oleh Sofian kirimkan yang ini 7 nomor kumum tubuh nampaknya dalam po'adit ya tenang-tenang 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 jangan melakukan cundakan yang bisa merugikan tim ya itu harus dipertimbangkan hai 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 kirimkan saja bahwa masih anak-anak KUMM kirimkan lagi ke depan masih anak-anak KUMM namun tadi sedikit melakukan dorongan iya oof ia tenang-tenang tenang-tenang oof 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 eeh oof 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 Iya kartu kuning Iya dua-duanya kartu kuning Dari krem juga kartu kuning Iya makanya Harap dipertimbangkan Jangan jaga emosi Jangan melakukan tindakan Yang bisa merugikan tim sendiri Pertandingan masih panjang Iya ambil ancang-ancang Lakukan sudah Kirimkan saja ke depan Namun disana ada pemain BMM Nomor tunggu Nah nampaknya tadi ada sedikit Tarakan dari Pemain BMM Terhadap pemain Craig United Menghasilkan kendangan bebas Untuk Anak-anak dari Craig United Angkat sudah Namun tadi dengan cermat Mijar tadi nampaknya Membuang bola Nomor tunggu dua Dari BMM Dengan cermat Tadi membuang saja bola Keluar lapangan Dan menghasilkan kendangan penjuru Yang pertama Di babak kedua ini Untuk anak-anak Craig United Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi Tadi Satu peluang más Dari Craig United Namun belum bisa Dimaksimalkan Bola masih menyamping Di sebelah kiri penjaga gawang BMM Yaitu Agis Ya bendangan gawang saja Untuk BMM Lakukan sudah Kirimkan lagi tadi ke depan Ada sopian kali disana dibuang bola Masih ada kena BMM Mencusun celangan, melebar ke sejap kiri Yang dituju, namun disana Ada pemain krem Membuang saja bola ke depan Masih diambil lagi oleh pemain BMM Masih pemain BMM Mengejar bola Kirimkan saja ke depan Namun mula membentur Masih pergantian pemain dari BMM Pusbapak nomor punggung tubuh keluar Digantikan oleh Fadil Dan ribuan keluar Digantikan oleh Egi Ambil ancang-ancang nomor punggung 19 Tadi dari BMM Yaitu Egi Lakukan sudah Kirimkan ke tengah Masih BMM Mencoba serangan Terjadi jual beli serangan ini antara kreip dengan BMM Yang cukup seru Di sore hari ini ya Sementara Sekor belum berubah Masih kosong-kosong Sementara bola digosai sepenuhnya oleh penjaga gawang dari Kreb Angkat saja ke depan Kirimkan lagi Ada pemain BMM disana Lepas bola Masih pemain BMM Masih dikejar oleh penjaga gawang Namun bola sudah keluar lapangan Sehingga menghasilkan Pendangan penjuru Yang kedua Di babak kedua ini Untuk anak-anak kreip dengan itu Ambil ancang-ancang Kirimkan Pendek saja kepada sang kapten Angkat bola Namun Terlalu lama nampannya Akhirnya lagi kesedapkan Angkat Ceput baik Hending bola Lepas bola Ada pemain Kelet disana Masih mengontrol bola Cendirian Cari temannya Namun bola tadi dibuang saja oleh pemain belakang dari Anak-anak BMM Remparan ke dalam Untuk anak-anak kreip Yang itu Rakyat yang dilakukan oleh Nomor punggung 6 Yaitu Sopyan Ambil ancang-ancang Lakukan sudah Yang ditubuh Pemain depan dari kreip Lepas bola Ah diangkat saja dari bola ke depan Kontrol bola Suting Namun masih membentur di barisan belakang dari BMM Ya cukup Kuat barisan belakang dari BMM ini Nah Bule yang sempur Gak apa Ya kita kembali lagi ke lapangan Kirimkan saja ke depan Bola Angkat lagi oleh anak-anak kreip Lepas bola Anak kreip lagi Kirimkan lagi ke depan Bermahaya Namun di sana Ada pemain BMM Masih kini kreip lagi menyusun serangan Lewat sayap kanan Masih Ah namun bola tadi dipotong saja oleh pemain dari BMM Kini berbalik serangan BMM mencoba Melewati barisan belakang dari kreip Masih BMM Sendirian Masih anak-anak BMM Ah kejar bola Tendang saja Masih pemain Bola masih play on Iya Bola keluar lapangan Kasih Pergantian pemain Dari BMM Yang keluar Birga Nomor 26 Sadan dan Arka Masuk Abika Rabda Dan Pak Masuk Wabangan Sekaligus Tiga pemain Bercabut oleh Polatki dari BMM Mungkin akan Sebagian dari Strategi Coach Rudy Ini ya Melakukan Rolling pemain Sekaligus Ditarik tiga pemain dari BMM Kini kembali ke lapangan Lemparan ke dalam Untuk BMM Ambil ancang-ancang Masih anak-anak BMM Melakukan Serangan Lewat lemparan ke dalam Lakukan sudah Kirimkan lagi ke depan Angkat saja bola ke tengah Masih pemain BMM Shooting bola Shooting Wah Mohon tadi shootingnya masih lemah Kirimkan lagi oleh Kreb Angkat lagi ke depan Masih di sana Terjadi perlukan bola Ada anak-anak Kreb Terjatuh Malah kini bola dikuasai oleh Anak-anak BMM Lepas bola Ya lemparan ke dalam Rumpup anak-anak BMM Menggempur barisan belakang Dari Kreb Ah Tadi back heel yang betul cantik Dari anak-anak Kreb Angkat bola Kirim saja ke depan Tending bola Masih ada BMM di sana Shooting Ah Namun tadi kurang termas Kini ada Kreb United Lewat sayap panannya Namun tadi bola Menghentuh tangan di pemain BMM Teruuh handsball Nampaknya Tendangan bebas Untuk anak-anak Kreb United Ya satu peluang Untuk anak-anak Kreb Lewat tendangan bebas Ambil ancang-ancang Nomor punggung 10 Kirimkan lagi ke depan Heading saja pemain belakang dari BMM Ah Kontrol bola yang kurang cermat Kirimkan lagi ke depan Anak-anak BMM Lepas bola Angkat saja ke depan oleh anak-anak Kreb Lakukan sudah Nah ini satu tendangan Yang cukup baik Namun masih rumah Ya Ini anak-anak BMM Kontrol bola Nomor punggung 12 Ah Namun sayang tadi salah umpan Anak keram di sana Kirimkan lagi ke depan Ambil Ambil Ya Lempalan ke dalam Untuk anak-anak BMM Nampaknya Ini Coach Asep Sudah berteriak-teriak Untuk memberikan instruksi Kepada anak-anaknya Namor punggung kelas Sayang Tenang deh Jangan terlalu terburuk-buruk Lemparannya harus Berpindah Untuk anak-anak Kreb Ya Setiaan Ambil Ancang-ancang Ambil Ancang-ancang Lewat Nomor punggung 6 Lakukan sudah Kirimkan kepada Nomor punggung 92 Yaitu Atar Namun tadi bola dibuang saja Oleh pemain belakang Dari BMM Lepas bola Nampaknya Terjadi Tendangan Penjuru Yang ketiga Untuk anak-anak Kreb United Ambil Ancang-ancang Lakukan sudah Kirimkan saja ke depan Cukup baik Amun disana Lagi-lagi pemain BMM Belakang Pemain belakang dari BMM Cukup cermatkan Di dalam memotong bola Kirimkan lagi ke depan Oleh Kreb United Sambut bola Masih anak-anak Kreb Masih Kreb United Kirimkan lagi ke depan Sendirian Suting Namun disana ada BMM lagi Masih direbut lagi oleh Kreb United Dikejar bola nomor punggung 91 Sayang tadi terlalu tinggi Mengangkat kaki Nampaknya Permainan yang cukup menarik Ini yang disajikan oleh Anak-anak dari kedua tim Dari Kreb United Malku dari BMM Masing-masing Tidak mau kecolongan Dari Kreb United Udi! Udi! Itu hidup itu H... Ej... Jidup itu hidup itu hidup Jidup itu hidup Dari kakak Tendangan bebas, satu peluang, satu kesempatan untuk anak-anak krim. Jarak yang cukup, lakukan sudah. Nah, tarik nampaknya tendangannya kurang. Selamat. Selamat menikmati. 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 sedikit melakukan pelanggaran padahal sudah kesempatan dan ditinggal sepuluh ke jawa anak-anak BMM ambil ancang-ancang tendangan bebas, lakukan sudah kirimkan saja ke tengah lepas bola, arah nomor punggung 10 melebar lagi ke sayap kiri angkat saja ke tengah lagi-lagi tadi dipotong oleh pemain dari Kred United, kini kembali pemain BMM menguasai bola masih BMM, masih BMM direbutkan oleh anak-anak Kred BMM lagi, Kred lagi masih pemain Kred, mencari kawannya namun tadi bola sudah keluar lapangan ataupun terjadi pelanggaran ada sedikit tarikan dari anak-anak BMM yang tendangan bebas untuk anak-anak Kred United satu peluang yang cukup bagus menguntungkan untuk anak-anak Kred United, ambil ancang-ancang lakukan sudah, kirimkan keting bola, lepas bola, kirimkan ha 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 Baik, kirimkan bola Masih sendirian Kirimkan saja bola ke depan Sayang sekali Tadi tidak melihat posisi kawannya Yang sudah berdiri offside Kita kembali lagi ke lapangan Tendangan gawang saja Bundur sedikit Atau kurang melebar Betul juga oleh Bapak Wasid Iya Nampaknya tadi terjadi offside Tendangan bebas saja untuk anak-anak krep Lakukan sudah Heading bola Ada ke BMM di sana Masih BMM Mencoba membangun serangan Masih BMM Kirimkan lagi ke tengah Masih BMM Kirimkan lagi Melebar ke sayap kanan Sayang 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 Dan Dan Pernyataan yang terlalu bunyi Pak Pemba Wasid Sudah meniuk kulitnya Tanda pertandingan 25 menit Di bobat kedua Sudah selesai Berakhirlah sudah Pertandingan Di match yang ke enam Antara Krep United berhadapan dengan SSB BML dengan skor akhir kosong-kosong ya kami hormasikan untuk seluruh perolah raga nanti untuk putra janggurli kelompok besi A13 ini untuk tekan ketiga untuk tekan ketiga nanti akan digelar di hari Minggu depan tanggal 4 Februari untuk match pertama nanti SSB Pangerlano dari Cipanas akan berhadapan dengan SSB Roger dari Karangtengah kami ucapkan terima kasih kepada kedua kesebelasan ataupun bapak manajer dan ofisialnya yang sudah bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadis Maleber Bapak Ketua RT Bapak Ketua RW Ketua Karangkaruna dan jajarannya yang sudah mendukung untuk gelaran putra janggurli kelompok usia 13 tahun tahun 2024 dan kita sampai berjumpa lagi di Minggu depan tanggal 4 Februari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.